KEMUNDURAN PSSI Meski bukan hal yang mudah, namun Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengaku bahwa PSSI telah membahas kemungkinan tersebut. Bahkan, Iwan Bule juga menyebut pihak EAFF telah membuka pintu jika Indonesia ingin bergabung. Namun jika ingin pindah federasi, Indonesia harus mencontoh beberapa negara lain yang sukses berkembang setelah pindah federasi. Dan berikut adalah 5 negara anggota FIFA yang sukses setelah pindah konfederasi. KAZAKSTAN Secara geografis, 90% negara Kazakhstan merupakan bagian dari benua Asia dan termasuk dalam naungan AFC. Namun setelah menjadi anggota AFC dari tahun 1994 hingga 2000, Federasi Sepak Bola Kazakhstan memilih untuk pindah ke Federasi UFA dengan alasan kompetisi yang lebih kompetitif. Terbukti, pilihan untuk bergabung dengan UFA telah membuat level Kazakhstan naik drastis. Negara pecahan Uni Soviet itu bahkan berhasil melewati 4 laga tak terkalahkan, termasuk kemenangan atas Slovakia di UFA National League 2022-2023 pada Juni 2022 lalu. Dengan catatan itu, Kazakhstan naik 11 peringkat ke posisi 114 FIFA. Taiwan Sebelum berdiri sendiri, Taiwan awalnya merupakan bagian dari Federasi Sepak Bola Cina atau CFA. Namun, ketika FIFA mengakui CFA sebagai wakil negeri tirai bambu pada tahun 1974, Taiwan memilih untuk memisahkan diri dan pindah ke zona Oceania atau OFC di tahun 1975. Namun di OFC, Taiwan sempat dibekukan karena nama Federasi mereka sama persis dengan Cina yaitu CFA. Akhirnya, Taiwan mengganti nama Federasi menjadi CTFA dan kembali menjadi anggota OFC di tahun 1982. Namun, sejak tahun 1989, Taiwan memilih untuk pulang kembali ke AFC yang bertahan hingga sekarang ini. Saat ini, Taiwan berada di ranking 157 dalam data terbaru FIFA. Israel Sebelum menjadi anggota UFA, Sepak Bola Israel pernah menjadi anggota AFC sejak tahun 1954. Bahkan, mereka tercatat pernah keluar sebagai juara Piala Asia di tahun 1964. Saat itu, menggunakan sistem round robin, Israel berhasil mengungguli India, Korea Selatan, dan juga Hong Kong. Hebatnya lagi, di dua penyelenggaraan awal, Israel berstatus sebagai runner-up. Tepatnya, di Piala Asia 1956 dan 1960. Namun, karena perbedaan pandangan politik, terutama dengan negara-negara Arab, Israel memutuskan meninggalkan AFC pada tahun 1974. Selang 18 tahun atau pada 1992, Israel memilih hengkang ke UFA dan bertahan hingga sekarang. Tergabung bersama UFA, Israel saat ini menempati ranking 76 FIFA. Selandia Baru Tim nasional Selandia Baru pernah tergabung bersama AFC di tahun 1964 atau sebelum terbentuknya OFC di tahun 1966. Setelah OFC resmi terbentuk, Selandia Baru langsung memutuskan pindah ke OFC yang bertahan hingga sekarang. Seiring keluarnya Australia dari OFC pada tahun 2006, Selandia Baru bisa dibilang rajanya zona Oceania. Namun, Selandia Baru disebut-sebut siap mengikuti jejak Australia dengan meninggalkan OFC. Sebab, di zona Oceania tidak ada tiket lolos otomatis ke Piala Dunia. Juara kualifikasi Piala Dunia zona Oceania harus menghadapi tim dari konfederasi lain untuk memperbutkan satu tiket lolos ke putaran final. Pada awalnya, Australia merupakan anggota OFC seperti halnya Selandia Baru. Namun, tim Kangburu akhirnya memutuskan pindah ke AFC Asia karena tidak memiliki lawan sepadan di zona OFC. Kemudian, pada tahun 1974, setelah memastikan lolos ke Piala Dunia lewat jalur Asia, Australia sempat kembali lagi ke OFC. Dan setelah 32 tahun berada di OFC, Australia resmi kembali lagi ke AFC pada tahun 2006. Alasan Australia pindah ke AFC karena zona Asia jauh lebih kompetitif ketimbang Oceania. Selain itu, Asia juga menyediakan 4 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia. Sedangkan Oceania hanya 0,5 karena harus melewati babak playoff. Terbukti, semenjak pindah ke AFC, Australia selalu lolos ke Piala Dunia 2010, 2014, 2018, dan 2022. Terbukti, semenj不到.